Terima kasih telah menonton Dalam peringatan Milangkala Kedua, Pak Guyuban Asli Garut atau Pasgar, Panitia menyelenggarakan pagelaran seni budaya Mainpo yang bertajuk Ngahiji Ngawangun Jati Diri, Ngabengket Tali Paranti Piken Babakti Kalemah Cai di Jalan Pramuka Gedung Balai Kitri Kabupaten Cianjur Sabtu Siang. Pergelaran tersebut selain dihadiri sekitar seribu orang dari berbagai komunitas kesundaan yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Juga dihadiri kewakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Dewan Pembina Pak Guyuban Asli Garut atau Pasgar Kabupaten Cianjur Adek Barkah Surahman. Selangi Soksana Osurang-Urang Garut, Omat PHB, Kudulu Bicinta Kalemah Cainu Aina di Tingcak Kurangnya Eta Kabupaten Cianjur. Lahir Jeng Batinap Pikiran Jeng Hatena, Pulp! Bantuan Ke Pembangunan Kabupaten Cianjur. Dalam sembutannya Ade Barkah mengatakan, dalam berorganisasi Pasgar harus mempunyai prinsip kekompakan dan soliditas. Pembangunan Kabupaten Cianjur Adek Barkah Surahman Sementara itu, Ketua Pasgar Cianjur Agus Adami Hermawan menjelaskan, bilang kala kedua tahun ini Pasgar menampilkan ragam kesenian mulai dari pencak silat, main po hingga aksi debus. Menurutnya pertunjukan tersebut sebagai upaya mempertahankan konsistensi budaya berbasis kearifan lokal yang ada di Jawa Barat. Saya harap, saya dengan tersegaranya bilang gak apa-apa setiap ini? Semoga Pasgar Cianjur, kedepannya makin solid, makin luar, 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 untuk lebih solid lagi, lagi aman, luar, itu masyarakat yang berpindah, milangkala Pasgar di Cianjur mendapat apresiasi pengurus DPP Pasgar Jawa Barat. Dari-nya berharap milangkala Pasgar menjadi ajang silaturahmi antar sesama warga asal Garut yang ada di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Selain itu Pasgar semakin kuat, kompak, dan tetap solid. Mudah-mudahan Pasgar menjadi salah satu organisasi yang bisa membangun silaturahim. Kemudian harapannya ke depan, bagaimana kita memberikan bentuk usia manfaat di Kabupaten Cianjur ini. Harapan yang sangat ini adalah Pasgar bisa memberikan sebuah manfaat di Kabupaten Cianjur ini. Jadi dengan milangkala yang kedua ini mudah-mudahan Pasgar lebih dewasa, lebih bisa mengayomi, kemudian lebih bisa mengakomodir seluruh masyarakat asal Garut ataupun keturunan Garut di Kabupaten Cianjur yang jumlahnya cukup luar biasa. Dewan Pernasehat Paguyuban Asli Garut Kabupaten Cianjur, Yosef Umar berharap warga asli Garut dan keturunan Garut yang tergabung dalam Pasgar ke depannya dapat saling mengayomi, lebih dewasa, dan bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap masyarakat Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV